Hai maulaya salli wasallim daiman abad ala habib ikan satu aneh heran ya Hai saya memang masih 34 tahun tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an itu tuh enggak enggak ada yang seperti ini saling tuduh saling celak saat itu biasa aja zaman kota Rominami itu setiap wajah hitam enggak ada yang kayak gini wajah hitam rx wajah hitam Biyo Tandangan maut pedang matahari belalang tempur kadeng kayak gini jaman Sensei ya ya sayuriki debu-debu intan enggak ada kayak gini betul saya katakan zaman selormon Doraemon Pokemon Pokemon kekinian lah gitu ya itu ada yang kayak gini apalagi Dragon Ball songgoku songgohan pendulisnya Yusuke Yatan dengan abc pahal deh mananya belum tentu tahu saya hampir nggak pernah nonton begituan ini tapi tapi saya baca tuh tahu ya enggak pernah Zaman Del Piero majalah Bobo disebutkan disitu satu kali nafas 2000 rupiah enggak ada yang kayak gini bener-bener saya katanya enggak ada enggak ada orang ribut-ribut begini begini celah ini celah itu demi Allah tenang kehidupan makanya saya suka bingung ini tiba-tiba dua ribuan kesini Kenapa pada ramai begini asalnya dari mana itu dari mana ini siapa yang mengajarkan apa keinginannya tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk kalau kita sama-sama bersangka buruk apa bedanya makanya saya katakan sudah kalau ada yang demikian jangan disoal maafkan dan doakan tugas kita bukan paksa orang kalau di celah nggak apa-apa terima celahan itu kalau baik evaluasi kalau benar itu evaluasi diri tapi kalau salah itu kemudian tidak harus respon dengan yang buruk maafkan itu resiko masing-masing dan itulah dakwah tapi saya ingatkan kalau ada yang belajar seperti itu belajar tapi senang mencela orang nyalahin orang debat orang dan sebagainya maka lihat baik-baik kata nabi huwa finnar orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer dan kemudian dengan popularitas dia kumpulkan jamaah dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain hadisnya ada Auliyah serikawujuhan nas ilaih dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja bukan pada yang lain belajar dengan saya aja yang lain salah yang lain nanti terperosok kepada bid'ah padahal anda pun belum ngerti apa itu bid'ah tapi ada di jago diterangin versinya aja dan dijaga sampai disitu supaya tidak belajar dengan yang lainnya tidak menambah wawasan anda tidak menambah pengetahuan anda itu kan bertentangan dengan Quran langsung Quran mengajak kita untuk banyak belajar anda dibatasi pelajaran anda nabi mengajak anda menambah wawasan anda diminta belajar pada itu aja jangan pada yang lain sedangkan sifat manusia tidak sempurna bagaimana kalau satu orang itu salah beristihad maka semua akan salah ini jadi bahaya jika ada yang seperti itu maka tempatnya di neraka dan kelak di al-ahzab disebutkan muridnya akan mengadu kepada Allah awas akan mengadu kalau dia pejabat ngadu kalau dia ustad ngadu ya Allah timpakan azab kepadanya dua kali lipat karena karena dia saya salah Hai kalau dia pejabat maka karyawan mengadu ya Allah timpakan kepada dua kali lipat ya Allah karena dengan petunjuk dia saya salah saya dipaksa berbuat maksiat saya ikut tuh karena dia saya diminta gini saya belikan tiket yang palsu tuliskan yang palsu ya Allah saya tidak punya kekuatan saat itu kalau saya masuk neraka sekarang timpakan kepada dua kali lipat termasuk guru yang seperti itu huwafin nar kata nabi guru di neraka maka seperti itu kalau gurunya sudah banyak mencela maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela ya itu yang paling bahaya jelas ya saya tidak tidak sedang menyoal siapapun tidak saya ingin menjelaskan fungsi keterangan dengan Nabi kalau anda keberatan silahkan tanyakan pada Nabi yang paling bahaya itu anda belajar Quran dengan sunnah tapi anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah pertanyaan saya yang anda pelajari apa-apa pernah satu ketika saya disebut sesat wong sesat apa diantara kesesatannya ini Ustadz yang membenarkan kunut inna lillahi wa inna ilahi raja saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan saya ini subuh saya tidak kunut saya kunut nazilah tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh saya pimpin dengan kunut itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya karena yang kunut ada dalilnya seterangkan dalilnya yang tidak kunut ada dalilnya di dalilnya yang tidak kunut menyebut yang kurut bid'ah saya jelaskan hadisnya begini maksud kalimat bid'ah itu begini 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 saya tuliskan semuanya atau tahu apa yang terjadi sekelompok orang datang karena dia tidak kunut dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua bid'ah kalau bid'ah itu sesat kalau sesat itu neraka disebutlah saya kemudian sebagai Ustadz wong sesat apa anda tidak tahu kalau al-hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut apa anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut sampai bersin Alhamdulillah apa anda tidak tahu kalau Imam Syafi'i itu kunut sedangkan Imam Syafi'i Imam besar mulia kitabnya banyak gurunya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i madhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid kemudian ada Ibnu Taymiyah Idul Qaim al-Jawziyah kekinian kemudian Syekh Nasruddin al-Albani Muhammad Nasruddin al-Albani itu madhab bayi antaranya hambali diambil oleh beliau banyak Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i menyanjung Imam Syafi'i sebab pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah nggak pernah dan silahkan cek nggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan bahkan mencela dan sebagainya para zaman imam nggak ada antum kenal Imam Syafi'i oh iya belakang ada yang kenal tuh lu biasa tuh Imam Syafi'i datang ke madrissa Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sudah wafat Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir 150 hijrah yang ada diantara murid-muridnya begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Syafi'i subuh dimintalah beliau jadi Imam murid yang mengatakan pendapat kita unggul nih karena kunut Imam Abu Hanifah nggak kunut mazhabnya tidak kunut bahkan murid-muridnya nggak kunut tapi begitu beliau shalat subuh ternyata Imam Syafi'i tidak kunut bayangkan begitu selesai salam dan seterusnya murid yang tanya guru kenapa Anda tidak kunut mazhab kita kan kunut apa kata Imam Syafi'i saya menghormati pendapat al-imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini Imam Syafi'i kunut datang dengan Imam Ahmad bin Hanbal begitu solat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal muridnya mempersilahkan guru silahkan untuk memuliakan gurunya kata Imam Syafi'i tempat di sini lebih tahu dengan suaramu maksudnya kebiasaan solatnya ikuti kebiasaan kamu jangan saya jadi imam itu fikirnya kalau Anda datang ke tempat madhab yang lain Anda belajar fikir madhab itu bukan orang itu disuruh ikuti madhab Anda salah saya di Indonesia enggak ada madhab di sini maksudnya banyak nih ada yang Syafi'i ada yang hambali dan macam-macam kita pelajari saya diundang ke Malaysia di sana madhab Syafi'i maka saya belajar madhab Syafi'i bukan orang Malaysia saya suruh belajar madhab saya bukan seperti itu caranya maka kata Imam Syafi'i anda yang Imam begitu beliau Imam beliau nggak kunut dan Imam Syafi'i pun tidak kunut makmum di belakang muridnya tidak kunut dan yang paling hebat setelah Imam Ahmad Alhamdulillah salam Imam Syafi'i tidak sujud sahwi jadi nggak pernah nggak jadi anda pun yang biasa kunut biasa aja kalau anda jadi ada makmum imamnya tidak kunut Anda nggak usah marah tiba-tiba imamnya selesai sujud sahwi ada lagi yang aneh juga sama juga begitu enggak jauh beda kelakuannya imamnya kunut makmumnya kan harusnya ngikutin ya kan kata nabi innama ju'ilal imam muli utama bih imam dijadikan untuk diikuti awas jadi kalau imamnya sujud anda jangan rokok imam sujud anda sujud imam kunut anda kunut di ketika imam mengatakan Allahumma dinafiman hadai imma anda ikuti atau anda aminkan ya ini kan aneh imamnya kunut dia diam Allahumma dinafiman hadai bida bingung saya coba lihat belajar lagi coba lihat belajar lagi saya Uthaymin rahimahullah Masya Allah itu orang baik soleh saya Uthaymin orang soleh orang baik orang tawadu nggak gemar dipuji orang apa fatwanya pada hal ini ketika anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut maka anda mengaminkan ikut kunut Hai cuma kalau benar belajarnya tuh seperti itu nah ini ini yang yang agak heran itu ini kan saya pernah terangkan dalam nanti satu saat kita ngambil bab fiki ikhtilaf Nabi itu kan memberi tuntunan terakhir ya Nabi memberi tuntunan tuh gini ada dua satu satu dalil satu contoh satu dalil satu contoh kalau ini ada maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya ya jadi nggak boleh kreatif jangan terlampau kreatif bisa takbir nih takbir itu satu contoh satu dalil ucapkan Allahu Akbar kata Nabi fayaqullu makan dia ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar jelas sekali contoh jelas dalil jelas Kenapa tidak ada alternatif karena semua umat bisa mengerjakan dia jadi anda nggak usah kreatif tiba-tiba anda sholat Allahurrahman eh kenapa enggak Allahu Akbar Pak itu keseringan dari dulu begitu kan nama Allah banyak dalilnya Quran surah 17 ayat 110 kulitullah awinurrahman sebut nama Allah atau al-rahman ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh kalaupun dia punya pendapat-pendapat bertentangan dengan dalil pendapat bertentangan dengan contoh Nabi maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau tepikan jelas karena satu dalil satu cara menunjukkan tidak ada alternatif yang lain jelas dua ada sifatnya contoh banyak dalilnya beragam ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama makanya diberikan kemudian variasi ragam tidak ada perubahan dalam maknanya cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama atau terjadi satu situasi tertentu dengan situasi itu ada variasi dalam amalan ada yang sifatnya bacaan ada ada yang sifatnya pergerakan banyak ya bacaan misalnya riwayat Alquran aja cara bacanya bukan satu ada tujuh riwayat yang mutawatir tambah tiga yang masyur tambah empat yang syaz 14 riwayat yang dibaca dalam sholat bisa tujuh riwayat tujuh riwayat ini yang kita baca Hafiz dari Asim ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Hafiz Hafiz dari Asim tapi kalun warish dari nasi membaca dengan pendek Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin ada apakah merubah arti itu makna tidak menambah keluasan keagungan Allah subhanahuwata'ala beda baca itu masih biasa yang paling dahsyat begitu masuk ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kita pakai sad sad hafasan asim tapi kalun dengan warish ada menggunakan sin wajah diantara wujuh keraat kalun warish pakai sin ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim sin kumbul pakai zay murid ibn kefir ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim pakai zay dahsyatnya tuh ada yang sod ada yang sin ada yang zay apakah merubah arti tidak lantas kenapa sod pindah ke sin karena ada orang Arab yang lisan yang nggak bisa sod begitu disebutkan sod sin sod sin utpubul ilma walau bi sin utpubul ilma walau bi sod sod sin sod sin sin sod di kalau anda paksa sampai kiamat kurang dua hari susah dia sehari lagi buat taubat ngapain paksa orang ada yang nggak bisa sod ada yang nggak bisa sod nggak bisa sin zay pak ya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim sod zay astaghfirullahaladzim sod zay sabun zebun tuh sin sod salaman salaman anda paksa-paksa nggak bisa kenapa karena suku-suku di Arab itu nggak sama semua sama dengan lidah-lidah kita juga ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama di kalau anda paksa nggak akan ketemu makanya turun riwayat ini tuh dulu kami saat telaki kiraat Quran itu ada kisah dari guru kami dua orang hafal Quran dua-duanya 30 juz anda bayangkan satu paksa satu paksin begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim ribut nih dua orang ini yang satu ente mukti kamu salah al-asah bisat ihdinas siratal mustaqim ente liyukti kamu yang salah as-sahidinas siratal mustaqim pakai sin gurunya sama kemudian mereka kemudian bertahkim pada guru yang datang ngadu ke gurunya gurunya bijak sekali kata gurunya ingin mengajarkan kalaupun walaupun anda sudah hafal Quran ada pengetahuan jangan menganggap orang lain salah dulu boleh jadi dia punya ilmu diatas anda atau ada pengetahuan yang belum anda pelajari diskusikan dulu kalau sudah ketemu disitu anda unggul jangan bangga karena membanggakan pada yang tidak punya itu terlampau ketinggian awas orang sombong itu nestapa dia memandang orang lain kecil seperti orang naik kemona sendirian dia nganggap 10 juta orang dibawa kecil semua dia nggak sadar 10 juta dibawa nganggap dia kecil juga diatas dan dia cuman satu orang paham jangan kalah kalau sudah sombong ketinggalan sama tukang pancing tukang pancing lebih jagoan tiga orang mancing bu sombong mau mancing yang satu mengatakan ini umpan saya nih begitu saya celupin ke air ikannya langsung pada nongol Masya Allah yang kedua diam aja begitu nyet dia mau menyiapkan umpan kata yang kedua nih umpan saya baru saya giniin ikannya udah naik ke atas jadi dilempar Om ini ya yang ketiga tenang aja kan yang dua bingung kamu gimana kata yang ketiga saya kalau mancing hari Sabtu hari Jumat ikan datang ke rumah cuma buat nanya aja besok mancing nggak nih nggak ada kerjaan kalau sombong itu ada kerjaan Nah kalau terbukti orang yang yang salah jangan mencelak maafkan dan belajar sama-sama jelas ya kalau seperti itu indah itulah anugerah terindah yang kita miliki